Seorang ibu rumah tangga yang baru kembali dari bank ini menjadi korban penjabretan di depan rumahnya sendiri di kota Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat mengejar pelaku yang berjumlah dua orang hingga terjatuh di jalanan. Para pelaku berhasil menggondol uang tunai belasan juta rupiah. Dari rekaman kamera pengawas, seorang ibu rumah tangga yang baru turun dari mobil di depan rumahnya di perumahan Delta Pekayon, kecamatan Bekasi, Selatan, Jawa Barat, Tiba-tiba dihampiri seorang pria penumpang sepeda motor. Setelah berhasil mendekat, pelaku langsung merampas tas dan langsung kabur dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai rekan pelaku. Korban sempat mengejar para pelaku tapi terjatuh. Pelaku yang lolos berhasil membawa kabur uang tunai 15 juta rupiah beserta surat-surat penting di dalam tas. Kata saya turun dari mobil, pas itu juga pelakunya langsung putar ke arah belakang mobil. Langsung merampas tas merah yang dipegang di dadanya dia. Itu benar-benar dirampas dan itu cukup kenceng banget. Dan dia langsung kabur. Memang keadaan kondisi di sini lagi sepi. Nominalnya itu sekitar 15 juta, itu uang cash. Memang itu uang receh yang memang sengaja kita tukar ke bank untuk kembalian. Diduga para pelaku sudah mengikuti korban dari bank hingga ke rumah. Kasus ini pun dalam penanganan pores Metro Bekasi Kota. Awang Dermawan melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat.